Konsep dari tadi kan yang ngobrolin soal yang menyenangkan, terus yang hadirnya harus ditunggu sama pembuatan aturan. Nah yang menarik itu dari pembuatan aturan itu, kebanyakan kan kayak gini, bahwa laki-laki itu cenderung otoriter. Egonya itu kan merasa dirinya seorang pemimpin, seolah-olah dia bisa ngatur semuanya yang ada di rumah. Bahwa anak harus nurut sama orang tua, istri harus nurut sama suami. Apakah memang harus kayak gitu? Jadi disinilah jiwa ketika dia sudah punya visi surga, dia punya keinginan masuk ke surga, lisannya adalah lisan-lisan untuk menuju dia surga. Hatinya adalah hati yang akan dia parutkan ke surga. Sehingga aturan yang dia buat tidak berbasis nafsu dan sahwat dirinya yang ingin dilayani. Tapi berbasis bagaimana menyelamatkan keluarga ini, ku'anfusakum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat aturan yang keluarga ini tidak terjauh dari api neraka. Karena tidak punya visi surga tadi, sehingga aturannya adalah dibuat untuk melayani dirinya, buat keenakan dirinya. Maka disinilah turunan, kalau tadi visinya, itu kan misinya, gitu kan. Kau'amah ini. Terus kemudian, Bima fadolallahu ba'aduhum ala ba'din wa bima anfakumin amualihim. Yang telah apa diberikan kepadanya, bima fadolallahu wa bima anfakumin amualihim dan memberi nafkah. Bima anfakumin amualihim dan memberi nafkah. Oke, oke. Jadi urusan dunia ada aja, kong'amber oliditek gitu. Ada juga. Ada juga urusan dunia. Nafakumin amualihim dan nafako itu kan sesuatu yang pemberian secara material gitu. Pokoknya material. Oh, jadi, bentar. Yang pertama tadi jadi sebagai pemimpin kan. Betul. Sebagai pemimpin, aturannya harus dibuat berbasis surga. Surga. Nah, sebelumnya nanti kita bahas nafkah ya. Betul. Saya berdasarkan juga. Betul, betul, betul. Yang berbasis surga itu kan kayak gini. Definisi surga bagi tiap orang. Cara, bisa jadikan cara suami sama istri itu menerai surga itu berbeda. Betul. Ya kan? Nah, aturan yang melekatkan dalam suatu keluarga, aturan yang melekat di suatu keluarga yang didefinisikan untuk sebagai menuju surga, apakah itu didemokrasikan? Diobrolkan dulu sama istri. Dirapatkan. Dirapatkan. Rapat rumah tangga. Rapat RT. Betul. Rapat rumah tangga. Betul. Nah, atau kita sebagai suami, yaudah aturannya kayak gini. Dari Al-Quran kayak gini, udah. Gak ada tawar-menawar lagi gitu. Itu mah urusan mu'amalah diselesaikan secara hakul adami gitu makanya. Jadi, aturannya kita keluarkan dulu ayat-ayat ilmah Al-Quran misalnya. Sepengetahuan kita misalnya. Terus kemudian nanti diajak membelo secara baik-baik di rumah, di keluarga. Ada waktu-waktu tertentu untuk rapat rumah tangga. Kan jarangnya rumah tangga rapat. Oh, sebutan. Kesebutuhan aktivis, bukan rapat. Di luar, di imam, bukan tangga rapat. Jauh-jauh. Buka-buka budak sih. Buka budak, nek dibawa kemana. Terus kemudian rumah tangga ini mau dibawa kemana. Kulturnya kayak gimana rumah tangga itu. Kan jarang ngobrol. Makan seselaman hamburaan, kan kadang-kadang. Canggung. Kan canggung setahun sekali. Kebobogohanunggo misalnya. Salim. Oh, salim. Nah, kan jarang. Karena memang tidak dibentuk itu. Padahal Allah memfasilitasi misalnya lewat wal mustagfirin Nabil Ashar, lewat waktu sahur, waktu bulan puasa, sahur ngumpul. Ngobrol atuh, ngopi atuh, ngobrol di keluarga atuh. Sampaikan cita-cita. Bapak atuh bakal maut. Bapak atuh hayang hidap, selamat, dinasurga. Kadang-kadang membuat anak soleh itu, mengantarkan anak menuju soleh itu kadang-kadang lewat waktu-waktu yang tepat gitu lah. Menyentuh dulu hatinya. Ngobrol di rumah tangga ngariung, buka-budak lima, riung gun, apate bakal mau, buka-budak lima, lima anak ada doa masih di kebobohan hijacan. Kadang-kadang anak itu perlu sentuhan-sentuhan kayak gitu. Jadi selama ini di keluarga tidak ada kehangatan. Karena emang jarang ngobrol, jarang komunikasi. Maka Allah memfasilitasi berbagai momen. Dan juga Allah paham. Contoh, di Quran itu ada beberapa dialog dalam Al-Quran. Dan yang sering diperintah oleh Allah untuk ajak ngebor adalah Bapak. Bapak? Bapak. Dan ini mah terdita ngobrol, dia bakal ngomong sorangan. Bapak mah jangan ngobrol, dia mah cicing balik gawe. Tibera, balik gawe Tibera. Dia stok, jadi jatah-jatah, jatah kata-kata yang harus dikeluarkan kan terbatas gitu kan. Terbatas, kalau nggak habis di luar ya. Nanti kita bahas di, mengenal pasangan nanti itu. Gitu, kira-kira. Menurutnya apalagi saya tuh tadi, teh. Oh iya, soal... Oh iya, ini yang tadi. Berarti memang rapat keluarga itu wajib ya. Justru itu yang jarang atau yang paling sering kita lupakan itu komunikasi. Bapak sebagai kepala keluarga kadang kesulitan untuk jujur gitu. Betul. Iya kan, yang paling sulit itu jujur ke anak, jujur tentang kekurangan diri, jujur tentang kelemahan. Apalagi di hadapan anak, di hadapan istri. Seolah-olah kita tuh harus kuat gitu. Padahal, padahal kan kita cukup jadi apa adanya kita. Kekurangan sama kelebihan itu kan harus, istri sama anak harus tahu kan. Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan, kelebihan dosa. Ya berarti disabaikannya pas momen-momen rapat gitu ya? Iya. Jadi bagaimana bisa satu minggu sekali tiap hari Jumat, habis Jumatan, bisa ngumpul dengan keluarga. Kan Jumu'ah itu kan maknanya berkumpul, al-jamaah berkumpul. Bapak ada Jumat, sembari makan, tanyakan oleh ayah, buka oleh ayah pemimpin rapat, pemimpin rumah tangga. Kumaha seninggu ayuna sekolah. Kemudian sholat, kumaha, terus kemudian ngaji, tanya. Dan hal-hal yang kayak gitu kadang-kala membuat batin itu raket. Apa itu raket? Raket Pak Bandintawan. Kok itu kok? Kok mau hitut itu? Kok memang gitunya. Itu tarik. Itu tahu nih Pak. Jadi kemana-mana gitu kan. Membuat batin itu menjadi kuat gitu kadang-kala. Melalui kemistrinya. Kemistrinya itu terbangun. Banyak dialog-dialog dalam Al-Quran. Manyakan pendapat dari anak. Kan gitu nya. Rapat tentang ibadahnya kayak gimana. Evaluasi ibadahnya terhajud ke hari ini. Kadang-kadang membuat hal-hal aktivitas-aktivitas kayak gitu membuat rem buat anak itu. Kenapa anak sering curhat di medsos? Kenapa anak sering curhat di dengan teman-temannya? Kenapa bahkan istri kita bisa. Istri A. Curiga. Saya lamun istri A. Lepas curhat ke batu. Berarti yang salah. Berarti di keluarga itu yang salah. Berarti tengah curhat kesalah kina. Curhat ke batu. Kan gitu. Salah siapa itu? Salah laki lah di rumah tangga itu. Karena di rumah tangga itu ikomah tunil doang. Nah lelaki bro. Gini ya ketika saya nengah. Kobir tuh nikaha. Saya terima nikahnya. Maka saya terima cerewet dan gandengnya. Saya terima gede omong aja yang jempe. Saya terima bunga dan sedihnya. Saya terima anda soleh dan tidak solehnya. Kobir tuh nikaha. Maka hisam ketika kalimat kobir tuh nikaha. Jatuh ke laki-laki bro. Ketika suami istri melakukan maksiat. Maka disitu dosanya laki kebahagiaan. Gitu ya. Hah jadi ngagas gitu. Soalnya selalu beranggapan bahwa ketika sudah nikah itu. Ketika istri berbuat dosa. Soalnya dia sendiri gitu. Yang jadi miss komis. Miss itu. Atau ketika terjadi kesalahan rumah tangga. Kan selalu menyalahkan setan. Padahal salah bapak rumah tangga lah. Ya setan juga salah dong. Setan memang tugas lah. Ketika nabi Adam. Diusir dari surga oleh Allah. Akibat makan bawah kuli. Dia tidak menyalahkan setan. Dia pula tidak menyalahkan istri. Tapi doa labna doa labna anpusana. Saya gitu. Isilah pemimpin utama. Dia yang mengambil alih. Hisam ketika dia sudah menikah. Sehingga dialah yang mengambil alih. Kemudian kepemimpinan itu. Dan dia yang mengambil alih. Suatu saat ketika terjadi penyimpangan di keluarga itu. Tetap dia harus tanggung jawab. Tanggung jawab bro. Beneran. Dia katakan Allah. Tidak sesederhana. Karena yang sederhana itu mamalkan. Mamalkan. Ternyata. Ya sebelum nikah gitu ya kan. Yang kebayang itu. Pernikahan itu indah. Pernikahan itu. Pokoknya segala hal yang indah. Tentang. Soalnya belum kebayang gitu kan. Ada pahit manisnya. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin. Soalnya mau jawab yang tadi. Betul. Tapi gak adil kayaknya. Kalau misalkan dari tadi kan. Laki-laki suami. Laki-laki suami. Barangkali nanti. Nah. Si peran istri itu kayak gimana kan. Kalau misalkan. Dari tadi. Kesalahan istri itu salah suami. Ketika istri punya dosa. Salah suami. Betul. Berarti istri bisa senang ya dong. Maka ayatnya dong dipotong gitu kan ya. Tadi betul sekali. Ketika awal-awal pernikahan. Menganggap bahwa pernikahan itu. Pinggungan, pinggungan, pinggungan. Iya. Maka disebutnya kan honeymoon. Bulan madu kan ya. Berarti gak sebulan. Sebulan racun. Rancun. Maka disitulah perlu. Perlu kejelasan tadi visi. Terus kemudian. Misinya apa. Kalau laki-laki jadi ikoma. Ikoma tunirom. Pendegak aturan di rumah. Jadi pemimpin di rumah. Orang yang diteladan di rumah. Orang yang dihisap pertama kali. Di kolom konteks rumah tangga gitu kan. Maka. Kalau perempuan kayak gimana. Bagusnya gitu ya. Bagusnya. Sekarang kan. Tadi. Bapak laki-laki ini perempuan. Sangat perempuan. Maka kata Allah. Fasolihat. Perempuan yang soleh. Yang dia. Punya keinginan. Soleh itu kan dirinya baik. Dan. Berubah keadaan menjadi lebih baik. Gitu. Tidak hanya. Dalam kalimat. Soleh itu kan bukan. Eh baik itu kan. Bukan hanya soleh. Bisa wa'id, to'ib. Bukan. Ma'ruf. Soal ahli bahasa kan. Bisa ma'ruf. Bisa khayy. Bisa bir. Albir gitu ya. Tapi dalam kalimat ini. Nafas soleh. Tidak perempuan yang soleh. Dia ingin memperbaiki diri. Dan ingin memperbaiki keadaan. Ini. Dalam konteks rumah tangga. Ibu juga memberi keperan yang sangat utama. Gimana? Luar biasa. Karena. Dialah yang bersentuhan langsung dengan anak. Gitu. Jadi. Ini bagi-bagi-bagi-bagi-bagi-bagi para calon. Bapa-bapa muda. Jangan sekali-kali mencari pasangan. Jangan sekali-kali mencari calon teman hidup. Tapi yang terbaik adalah carilah calon ibu buat anak-anakmu. Dari rahim siapa anak saya akan lahir. Itu yang terbaik. Itu kayak gitu. Sebab itu penentu peradaban. Benar-benar. Jadi. Nyari pasangan itu bukan buat kita. Betul. Sebetulnya. Buat keturunan kita sebetulnya. Nah. Masalahnya kalau misalkan kita nyari pasangan bukan buat diri kita. Kita cuma nyari ibu buat anak. Betul. Nanti. Di tengah jalan kalau gak betah gimana. Di tengah jalan. Ketabrak. Di tengah jalan. Jadi. Mencoba lah bersandar ke Allah. Bukan bersandar di bahu jalan. Jadi kalau konteksnya kan tadi niat awal ketika dia nikah. Itu adalah niat surga dalam rangka beribadah ta'abudi deket ke Allah. Beribadah ke Allah bukan dalam rangka penyaluran sahwat toh saja ansih gitu. Bukan dalam rangka penyaluran kanya ahuku cinta saja. Karena dengan cinta saja mau bisa bertahan. Tidak bisa bertahan. Cintaku dipertahanku. Bisa aja. Karena nafkah kan tadinya. Beri nafkah sama gitu. Maka tadi dikatakan saya katakan bahwa kuncinya awalnya lepisi dulu ke surga. Masalah-masalah tek-tek bengek yang mengiringi kesana. Jika cita-citanya kesana itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu 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 apa. Terlalu membuat dia sempit pikiran. Karena ketika dia mempisi ke surga masalah sebesar apapun akan menjadi ladang buat dia menuju ke surga yang Allah. Maka konteks perempuan tadi. Fas sholihat. Perempuan yang sholihat. Konita ta'at ke suami. Cek suami. Bawa di helm. Di helm. Saya tak kata loh. Biar temakan gitunya. Sebab itulah suami. Kan kata-kata Allah dalam malah Al-Quran. Pikiran Allah. Mohon maaf. Mohon Allah dalam malah Al-Quran. Perempuan itu adalah kebun-kebun buat kalian. Datangilah kebun itu dari manapun kamu mau. Kebunmu kan datangi. Datangi kebun itu dari mana saja tempat kamu ingin mendatanginya. Maksudnya? Jadi perempuan itu berat kebun. Kebun. Ini kan yang kebunnya. Kebun. Kebun tapi. Tapi kebun kol. Kebun kol atau kebun. Kebun namanya. Kebun binatang. Bawa. Jadi perempuan dan tempat lain gue kebun binatang. Selain kebun. Eh tak. Bawa. Gak naik loh. Pokoknya nama. Oh. Ngomongan itu 80 km per jam. Misalnya. Kegeberan. Maka kebun. Kebun itu kan tiis. Ti katunuhan. Tenang. Lain. Iya mah. Laki balik kaima. Suami balik kaima. Tensi darah jika naik. Tensinya. Lih. Dibanggil. Eh tempat lain kebun. Ketemuan leweng. Tempat binatang. Binatang tadi. Jadi konita taat ke suami. Tuhan suami yang mana? Nah itu. Tadi kan awalnya. Allah membuka dengan Arizal Kowam. Yang Kowam. Yang Kowam itu. Karena prem kita. Adalah prem. Tadi. Visinya ke Zawuj. Ke surga. Sehingga. Konita ini taat itu pada suami yang. Dia melaksanakan visi masuk ke surga. Dan misinya melaksanakan Kowam. Kalau suaminya enggak. Kalau suaminya enggak. Maka. Bisa jadi. Konitatnya itu. Taatnya itu. Dalam hal-hal yang. Sifatnya. Tidak. Melanggar sangeat Islam. Gitu. Jadi yang terakhir itu kan. Fasulihatu konitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhullah. Menjaga diri. Menjaga diri. Menjaga dirinya. Sebagaimana Allah. Ketika suami tidak ada. Sebagaimana Allah menjaga dirinya. Jadi menjaganya itu maksudnya. Satu. Menjaga fitrah dirinya sebagai seorang istri. Fitrah dirinya sebagai seorang istri. Gimana tuh? Artinya. Sesuatu yang dia lakukan terikat dengan seorang suami. Misal. Dalam Islam. Tidak boleh seorang istri. Menerima tamu non muhrim. Ketika suaminya sedang tidak ada. Menjaga fitrah. Menjaga murah dirinya. Menjaga wibawa dirinya. Kalau darurat. 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 Misal. Bisa jadi nelpon kan akhirnya. Atau bisa dalam waktu sebentar. Nelfon suami. Nanti kalau suami tidak ada. Bagaimanapun juga kan. Belum tentu. Setan. Mada bedas. Bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Bisa terjadi. Ketika. Dia menerima tamu masuk non muhrim. Apalagi sendiri ke rumah dirinya. Yang kedua. Menjaga hartanya. Kan suami tidak mencari nafkah. Kalau hartanya meren. Ketika dia pulang. Dia bawa nafkah. Dia jaga harta itu baik-baik. Dia salurkan biaya. Untuk kebutuhan dirinya. Secara secukupnya. Kemudian untuk pintar sodako. Pintar mengeluarkan hartanya. Di dalam agama. Misalnya. Tidak hanya untuk menjaga dirinya. Ditabungkan. Terus sepi kental. Mertemukan. Tapi menjaga dirinya. Untuk senantiasa disalurkan. Sebagaimana Allah menghendaki. Termasuk yang ketiga. Hafidah itu menjaga keturunannya. Suami kan ketika dia meninggalkan rumah. Dia meninggalkan anak keturunan di rumah. Bagaimana dia menjaga. Seorang anak itu. Sebagai penerus nanti. Perjuangan seorang ayah. Bagaimana. Seorang suami itu. Memiliki kemis. Seorang anak itu. Memiliki kemis. Dengan ayahnya. Nah itu loh. Kayak. Siti Hajar bro. Siti Hajar itu kan. Nabi Ismail jangan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Tapi kenapa ketika. Nabi Ismail disuruh untuk disembeli. Dia nurut gitu. Karena. Yang dia sampaikan. Ketika ayah tidak ada. Adalah membangun kemis. Dengan anak. Bahwa ayahnya itu adalah sedang dakwah. Ayahnya itu orang baik. Ayahnya sedang mengerjakan. Anu-anu-anu-anu. Kebaikan. Sehingga terbangun kesonoan. Kerinduan. Soal anak terhadap ayahnya. Terbangun kemistri. Antara anak. Dengan ayahnya. Jangan sampai. Sesekali. Mohon maaf. Ibu-ibu. Menceritakan. Kejelekan ayah. Kepada anak. Anak. Misal. Bapak anak. Tengkar jengarlas. Charles. 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 Ngomong. Ah. Senang. Bapak. Bapak hidup. Bapak hidup. Bapak hidup. Bapak hidup. Bapak hidup. Charles. Ngencar jengarlas. Hiji waktu. Satu saat. Ketika. Kemudian. Sang ayah itu. Menyuruh kepada anaknya. Untuk. Pulang ke rumah. Nah. Pulang ke rumah. Ayo. Waktunya. Untuk. Charles. Gitu. Bapak hidup. Bapak hidup Charles. Charles. Mereka anaknya Charles. Yang indonesia. Bapak. Disitulah membangunkan misteri dengan anak. Bagaimana membangun respect anak itu ke ayah. Jadi. Ketika seorang ayah keluar itu. Jangan sampai. Ibu menceritakan. Kejelekan-kejelekan ayahnya. Maka. Konsekuensi logisnya adalah. Ketika suami jarang di rumah. Maka. Lakukanlah kebaikan. Bukan ulin. Karunnya ilung. Nyempekan kemana. Gapak bodoh. Lahan. Gitu kan. Terus kemudian. Jujur menyakitkan. Maka. Jadilah suami ketika dia di luar rumah. Dia melakukan aktivitas teripas kebaikan. Sehingga ada bahan. Muncokolot nama bahan. Eh. Bahan picaritakan. Kebudak. Bahwa orang tua. Ayahnya selamanya tidak ada itu. Dia sedang. Berbuat baik. Maka disitulah. Anak akan terbangun kemistrinya dengan seorang ayah. Beda. Jangan ulin. Wai. Kan bingung. Ini udah. Kodak lebih kenal. Bapak. Bapak lagi mancing. Gitu kan. Bingung. Dalam rumah tangga itu. Salah satu godaan setan terbesar itu adalah bagaimana menyatukan yang terpisah dan memisahkan yang bersatu. Menyatukan yang terpisah adalah bagaimana ketikaan belum menuju pernikahan menyatukan yang berpisah. Belum halal. Bagaimana setan menggoda supaya menjadi bersatu. Bagaimana melakukan maksiatan atau kemaksyiatan berdua. Sedangkan ketika dia sudah menikah. Maka bagaimana setan berpikir untuk memisahkan dia. Karena keberhasilan utama setan itu rapat setan. Oke gak penting lah. Di akhiratnya gitu. Ketika satu seorang suami. Satu rumah tangga. Satu orang istri itu bertengkar dalam rumah tangga. Keberhasilan terbesarnya. Karena efeknya gede. Efeknya itu adalah. Tadi ke anak. Ke kultur kerja seorang suami. Gitu kan. Ke psikologi istri. Suasana rumah. Gitu kan. Maka berhati-hatilah dengan itu. Ada setan khusus yang menggoda rumah tangga. Sehingga ayat pernikahan dibuka dengan. Sebutlah nama ayat-ayat. Agungkanlah ayat-ayat Allah. Dan kemudian disebut dengan. Masuklah visi anda ke surga. Dua-duanya yuk. Milikilah. Ketika anda belum memiliki pasangan. Yuk cari pasangan yang memiliki visi ke surga. Di sana. Mudah-mudahan sekalipun pasangan kita. Tidak se-expektasi kita. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan. Hati yang luas dan pikiran yang cemerlang. Untuk kita. Bahwa itu adalah ladang. Kita untuk bisa masuk ke surga. Oke kayak gitulah. Oke. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.